Oke, jadi hari ini kita coba bahas gimana caranya menghitung jumlah data kemudian mengetahui nilai terkecil, mengetahui nilai terbesar, dan menghitung nilai rata-rata tapi dengan kriteria warna. Jadi sini ada kriteria warna hijau, biru, merah, dan kuning. Sementara data yang akan kita hitung adalah ada di sebelah kolom B sampai dengan kolom E yaitu bulan 1 dan bulan 4. Ini datanya sampai baris ke 23. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ada data-data angka. Ada angka-angka ini nanti akan kita hitung sesuai dengan warna ya. Oke, jadi di sini ada sum, min, max, average. Jadi ada 4 formula atau 4 ketentuan yang kita akan hitung yaitu dengan berdasarkan warna. Penjumlahannya berapa, nilai terkecilnya berapa, nilai maksimal berapa, dan rata-rata berapa. Oke, jadi saya sudah siapin add-in yang nanti bisa dimanfaatkan oleh kalian semua dan yang mau add-innya silahkan tulis aja di kolom komentar dulu. Nanti kita share di deskripsi gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita hitung warna hijau. Jadi hijau itu kalau kalian bisa hitung ini, ini, ini ya. Semuanya yang warna hijau kita akan hitung totalnya di sini dengan sum ya. Jadi formula yang sudah saya buat adalah dengan rumus hitung seperti ini. Oke, kemudian kita ambil ranknya semua sampai ke bawah, semua rank ya yang ada datanya ini. Kemudian kalau sudah kayak begini, tekan F4. F4 itu nanti untuk mengunci rank yang B3 sampai dengan E23. Jadi kalau ditarik ke bawah ini, rank ini akan tetap gitu ya. Oke, kemudian di sini titik koma. Nah, dan sintek berikutnya adalah kita ambil kriterianya yaitu di sel G4. Nah, G4 ini adalah berwarna hijau gitu ya. Karena di sini ada warna-warna hijau yang kita akan hitung. Oke, kalau sudah kayak gini, rank berikutnya adalah titik koma kriterianya adalah sum. Jadi kita akan gunakan fungsi sum ya. Oke, sudah kayak gini tinggal enter saja. Nah, ini dia hasilnya ya. Kalau kita cek di sini, ini, ini, ya, semuanya ini kalau kita hitung sumnya adalah 35. Ini di bawah ada 35 ya, sum saya lagi gitu ya. Oke, ini warna hijau. Coba untuk warna biru, merah, dan kuning. Kita tarik saja seperti ini. Dan ini hasilnya ya. Nah, kita jumlahkan saja di sini. Kita coba hitung 8, kemudian ditambah 7, ditambah 3, ditambah 10, ditambah 6, ditambah 2, ditambah 7, ditambah 3, ditambah 10, ditambah 9, ditambah 9. Kita enter, 74 ya. Ini ya, 74. Oke, ini benar ya. Oke, sekarang untuk warna merah. Warna merah itu kita coba hitung sama dengan 4. Ini dari sini dulu ya, biar nanti kelihatan. Tambah 4, kemudian kolom kedua ini. Kemudian ditambah lagi ya, 5, tambah 7, tambah 1, tambah 10, tambah 4, tambah 8, tambah 1, tambah 9, tambah 6, tambah 1. Kita enter, hasilnya 60. Sama ya. Nah, ini cara manualnya seperti ini. Ini sudah otomatis dengan jumlah 60 gitu ya. Oke, ini sudah sama semua 3. Dipastikan untuk kuning juga sama ya. Oke, kalau tidak percaya, 3 dihitung manual lagi. Jadi, 10 ditambah 7, tambah 1, tambah 5, tambah 9, tambah 5, tambah 8, tambah 1, tambah 2, tambah 7. Kita enter, 55. Sama ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk nilai min, nilai terkecil dari rank ini untuk kriteria warna hijau. Nah, formulanya adalah hampir sama seperti tadi hitung. Ambil ranknya seperti ini. Oke, kita kunci dengan F4. Kemudian titik koma. Di sini kriterianya warna hijau. Oke. Kemudian titik koma, kriteria berikutnya adalah nilai terkecil. Min, seperti ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, dia angka 1. Angka 1 untuk warna hijau nilai terkecil. Coba cek. Ini, benar ya. Ini akan ada angka 1 ya. Seperti itu. Kemudian kita tarik. Coba. Nah, untuk biru ini 2 ya. 2 coba posisi di mana nih. Posisi angka 2 itu ini. Nilai terkecil ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk nilai maksimum, nilai terbesar yaitu dengan fungsi yang sama hitung. Kemudian di sini kita blok. Seperti ini. Kunci F4. Kemudian titik koma. Di sini adalah kriteria warnanya warna hijau. Kemudian kriteria berikutnya adalah nilai terbesar atau max. Kita enter. 10. Dari warna hijau yang paling besar adalah langkah 10 ini ya. Ya, seperti itu. Kita tarik. Seret. Oke, semuanya 10 ya. Oke. Nah, terakhir untuk rata-rata yaitu dengan fungsi hitung. Kemudian kita blok seperti ini. Kita kunci dengan F4. Kriterianya ada warna hijau. Kemudian kriteria berikutnya adalah dengan AP Rage ya. AP Rage seperti ini. Kita enter. Hasilnya ada 5,8333. Sekian ya. Kalau kalian ingin menghapus digit angka yang berlebihan ini tinggal di klik saja. Ya, sorry yang ini. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita tarik saja seperti ini. Oke. Jadi untuk warna biru adalah 6,73. Warna merah 5,0. Warna kuning 5,50. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kalian bertanya. Kok di sini tidak ada rumus hitung seperti itu? Emang tidak ada. Ini kita custom formula ini untuk kepentingan cache seperti ini ya. Jadi kalian tidak akan menemukan rumus hitung ini. Jadi untuk mendapatkan rumus ini. Tulis saja di kolom komentar. Nanti kita share. Kalau misalkan ada komentar-komentar. Kita share di deskripsi gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada. Mungkin ya formula ini tidak dibutuhkan gitu kan. Ya, seperti itu. Oke. Saya kira ini saja video singkatnya. Moga saja video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Dan Assalamualaikum.